Apa aja sih dok yang harus dipersiapkan oleh ibu hamil sebelum mudik? Ya, pertanyaan selanjutnya yang sering ditanyakan adalah apakah saya boleh mudik dan persiapannya apa saja? Jawabannya adalah silakan mudik dengan catatan tidak ada kondisi yang merintangi. Kondisi apa itu? Satu, tidak pada saat trimester awal sekali misalnya usia kehamilan baru 5 minggu atau 6 minggu karena bisa saja terjadi kelelahan pada saat di jalan dan itu akan menyebabkan ancaman keguguran. Lalu, tidak disarankan juga kalau sudah usia kehamilan yang cukup besar usia di atas 37-38 minggu kalau mudiknya jarak jauh. Kalau mudik jarak pendek, tidak ada masalah. Tapi kalau mudik jarak jauh, hati-hati dengan efek macet di tengah jalan dan itu akan menyebabkan stres, menyebabkan kelelahan dan akan menyebabkan kontraksi dan akan menyebabkan persalinan ataupun ancaman keguguran. Dan juga tidak pada saat mam mengalami komplikasi seperti prematur kontraksi atau kontraksi prematur atau pedarahan pada saat kehamilannya. Nah, apa saja yang dipersiapkan? Jelas, yang harus dipersiapkan adalah pemeriksaan ke dokter kandungan untuk menilai apakah ada masalah atau tidak selama kehamilannya. Kedua, transportasinya yang aman. Transportasi yang aman menurut saya adalah transportasi dengan menggunakan pesawat, kereta api, mobil, dan yang terakhir adalah motor. Tidak disarankan menggunakan motor sebenarnya pada saat kehamilan untuk berpergian terlalu jauh karena satu, tidak aman, kedua, berisiko menyebabkan kontraksi. Kemudian, pakai-pakaian yang tidak ketat dan apabila berpergian dengan mobil ataupun kereta api jarak jauh, silakan istirahat pada saat dibutuhkan dan jangan lupa untuk memindahkan posisi kaki, posisi duduk, berdiri, berganti-gantian supaya kakinya tidak mengalami pembengkakan. Diharapkan kaki tidak bengkak, tidak mengalami varises, sehingga tidak terjadi komplikasi yang akan mengacam jiwa pada ibu hamil. Jangan lupa, siapkan makanan, cemilan, andai kata lapar, bisa makan pada saat di pertengahan. Jalan dan minum. jangan sampai dehidrasi. Tetap hati-hati dan selamat bermudik.